Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang berjudul Setra Gandamayit Dari tulisannya akun twitter yang bernama Dio Setak Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Kak Dio Seta Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Sebuah kesalahan membuat Chahyo harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat Perbuatannya mengakibatkan satu desa diserang sekumpulan dukun ilmu hitam Yang mengirimkan berbagai demit untuk meneror desa Alam gaib merupakan sebuah tempat yang tidak pernah dibuktikan keberadaannya Kadang setiap orang yang memiliki bakat pun bisa merasakan dan melihat hal yang berbeda Hal baik dan hal buruk Makhluk jahat dan makhluk baik Hingga ilmu hitam dan ilmu putih Teraduk secara acak di tempat yang tidak bisa Hanya dinilai dengan indera saja Kadang berbagai makhluk dengan wujud di luar nalar Diceritakan turun-temurun di dalam berbagai peninggalan-peninggalan Benar atau salah Baik atau buruk Hanya akal pikiran dan nurani kita yang dapat menilainya Klak Jangan dengerin radio terus Itu Pak Alek ada tamu Kayaknya butuh bantuan muncul Ucap bule Eh halah bule Lagi suruh-suruhnya loh Lagian kan sudah malam Kok masih ada yang bertamu Bantahku Justru kalau sampai bertamu di malam hari Biasanya hal penting Balas bule Oh iya bener Aku pun segera mengambil sarungku dan menghampiri Pak Alek ke ruang tamu Ada dua orang yang menghampiri Pak Alek Mereka berpenampilan sedikit berbeda dari orang pada umumnya Mereka berambut panjang dengan memelihara brewok Dan menutupi bajunya dengan kain merah tua Iyo Pak Alek Kami benar-benar gak mengerti Salah kami Tiba-tiba saja Kampung kecil kami diserang sekelompok dukun ilmu hitam Ucap salah seorang dari mereka Kami tidak pernah menyangka Akan melihat hal seperti itu Siluman ular di atas genteng-genteng rumah Sampai kobaran api yang melayang-layang di sekitaran pohon desa Tambah temannya Pak Alek menghala nafas mendengar kisah mereka Mas-masnya udah pernah bertemu Dengan orang-orang yang mengirim makhluk-makhluk itu Tanya aku yang segera nimbrung dalam perbincangan itu Plak Sebuah pukulan dari gulungan kertas koran Mendarat tepat di kepalaku Yang sopan Jul Kenalan dulu Perintah Pak Alek Eh ngapunten pak Kulo Cahyo alias Pan Jul Manajernya Pak Alek Ucapku Plak Manajer Gundulmu Kedua orang tadi pun tersenyum melihat tingkah kami Ia pun menyambut tanganku dan ikut memperkenalkan diri Mereka pun melanjutkan ceritanya Dari cerita mereka Ada sekumpulan dukun yang menyerang desanya untuk balas dendam Mereka memberi waktu satu minggu untuk membawa orang yang mereka cari Atau mereka akan menyuruh mahluk kiriman mereka untuk menyerang warganya Kalau sosok-sosok begitu Harusnya Kamu bisa ngatasin kan Jul Ucap Pak Alek Sebenarnya bisa Pak Alek Tapi Kliwon itu loh Besok waktunya mandi Ucapku yang masih merasa males Lagipula besok hari minggu Satu-satunya hari libur Senin aku harus bekerja lagi di pabrik gula Alasan saja kamu Bulek mengantarkan beberapa cangkir kopi untuk kami Kami pun menikmati kopi buatan bule Sementara Pak Alek Mengingat-ingat ada janji dengan siapa besok Ya sudah mas Besok saya ke desa kalian Kita coba pendekatan baik-baik dulu sama dukun-dukun itu Siapa tahu memang salah paham Ucap Pak Alek Wajah mereka berdua pun terlihat senang mendengar jawaban Pak Alek Mas Memangnya siapa sih yang mereka cari Sampai seniat itu membulas dendam Tanyaku Gak tahu mas Salah satu yang tertua dari mereka Mengatakan bahwa adiknya dihabisi oleh salah satu orang dari keluarga kami Ucap Dumadi Dumadi bercerita Dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari keluarga mereka Padahal mereka sudah lama meninggalkan nama leluhur mereka Dan memilih tinggal di desa terpencil di pinggir hutan Memangnya kenapa sampai meninggalkan nama leluhur mas Apa ada masalah serius Tanyaku Dermojo menoleh ke arah Dumadi Ia seolah ragu menceritakan tentang keluarganya Kami tidak lagi menggunakan nama keluarga kami mas Bukannya kami tidak bangga Tapi ini semua demi menjaga martabat terakh kami Biar saja hanya anggota keluarga saja yang mengetahui nama keluarga kami Pak Alek mengerti Di era modern seperti ini Sekarang memang sudah banyak orang yang melepas ikatannya Dari nama keluarganya Dan membiarkan anak-anaknya bebas memilih takdirnya sendiri Tapi saya penasaran mas Adik dukun itu mengaku Diserang oleh seseorang dari terah mas-masnya Kalau boleh tahu Apa nama terah mas-masnya? Tanya Pak Alek Dermojo sekali lagi menoleh ke arah Dumadi Seolah meminta persetujuan Dumadi menganggup Rojo pedes Pak Alek Seketika aku menyemburkan kopi yang baru saja kuminum dari mulutku Pak Alek, Dumadi, dan Dermojo pun menoleh ke arahku Kenapa kamu njul? Tanya Pak Alek curiga Orang, orang Pak Alek Balasku Aku saja yang berangkat Pak Alek Pak Alek mengerutkan dahinya melihat perubahan keputusanku tiba-tiba Lah, kok tiba-tiba? Aku tidak mungkin bercerita Bahwa serangan kepada terah mereka Dikarenakan ulahku yang mengaku sebagai terah rojo pedes Saat pertarungan di desa Tanggul Mayit Lagian aku benar-benar tidak menyangka Bahwa benar-benar ada orang yang menggunakan nama itu sebagai nama keluarganya Aku punya ide Pak Alek Biar saja aku berpura-pura jadi salah satu dari terah mas-mas ini Terus biar aku yang menghadapi dukun itu Ucapku mencari akal Agar Pak Alek tidak mencurigai tingkahku Pak Alek melirik aneh ke arahku Aku berpura-pura tidak menyadarinya Dan menyeruput kopiku lagi Yowis, karep muncul Yang penting, usahain jangan pakai kekerasan Selesaikan baik-baik Pejangan Pak Alek Siap Pak Alek, pasti Panjulkan cinta damai Balasku Malam itu aku segera meninggalkan rumah Pak Alek Dan memilih bermalam di rumahku bersama Gliwon Aku takut kelepasan bicara Bila terlalu lama di rumah Pak Alek Apa lihat-lihat Kamu curiga sama aku Bentaku pada Gliwon Ia melompat menjauhiku Sambil tertawa meledek dari atas lemari Aku membalas ledekannya Dengan melemparkan kulit pisang yang dengan mudah Dapat dihindari olehnya Sebuah desa berdiri di sekitar aliran sungai Yang berbatasan dengan hutan Bukan desa terbelakang Rumahnya memang didominasi rumah panggung Tapi listrik dan kendaraan bermotor Sudah cukup banyak di tempat ini Hanya saja tempat ini cukup terpancir Aku tidak menyangka ada orang bisa betah Tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan seperti ini Monggo mas Ini rumah saya Mas Cahyo nanti menginap di jenis saja Saya tinggal sendiri kok Ucap domadi Enggih matur suun mas Nanti saya izin jalan-jalan dulu Kayaknya Gliwon butuh perenggangan Setelah perjalanan tadi Balasku Oh enggak mas Dinikmati saja Sebenarnya bukan hanya Gliwon Entah mengapa aku merasa nyaman dengan desa ini Apalagi pemandangan bukit di dekat hutan ini Benar-benar menyempurnakan pemandangan pagi ini Mau nyari makanan sendiri Apa aku cariin? Tanyaku pada Gliwon Mendengar perkataanku Gliwon langsung berlari meninggalkanku Aku menganggap dia ingin mencari makan sendiri Mungkin dia juga ingin menikmati pemandangan di desa ini Sepanjang perjalanan aku disapa oleh warga desa yang ramah Beberapa menawarkanku untuk mampir Seolah tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadapku Jelas sangat berbeda dengan orang-orang di kota Yang selalu berhati-hati dengan orang asing Entah mengapa Aku jadi merasa bersalah Karena tingkah kula mereka mendapat ancaman dari dukun-dukun itu Untung saja belum ada korban di antara mereka Seandainya ada Aku pasti akan lebih merasa bersalah Terlihat seorang perempuan berlari terburu-buru ke arah rumah Mas Dumadi Wajahnya seperti terlihat cemas Tidak berapa lama setelahnya Aku pun melihat Mas Dumadi terburu-buru mengikuti perempuan itu ke arah rumahnya Dengan membawa tas anyaman Aku yang penasaran segera ikut menyusul ke rumah yang mereka tuju Namun karena perbincangannya terlalu serius Aku memilih untuk melihatnya dari jendela luar Tiba-tiba Mendar jadi begini Mas Gak tau kenapa Padahal kemarin baik-baik saja Ucap perempuan itu sambil menunjukkan kondisi anaknya yang bernama Mendar pada Mas Dumadi Wajah anak itu terlihat pucat dengan memegangi tubuhnya Mas Dumadi memeriksa Mendar dan menemukan di kulit-kulitnya yang tertutup baju Bermunculan bintik-bintik pisul yang terlihat menjijikan Mendar abis dari mana ini Bu kenapa bisa begini Tanya Mas Dumadi Ibu itu berpikir sejenak Ia tidak menemukan ada aktivitas aneh yang dilakukan oleh anaknya Mendar Seperti biasa Mas Dia cuma nyari umbi-umbian di hutan bukit Apa ini ulah dukun itu Mas Balasnya Jangan menuduh dulu Bu Biar saya obati dulu saja Mudah-mudahan bisa sembuh ya Balas Mas Dumadi Rupanya Mas Dumadi juga cukup bijak Walaupun diancam sedemikian rupa oleh dukun-dukun itu Ia masih tidak berpikiran buruk Sayangnya Walau bukan ulah dukun-dukun itu Tapi penyakit yang dialami Mendar bukanlah luka medis Sedari tadi aku sudah melihat sosok makhluk kurus berbulu Bertangan panjang dengan mata besar Yang merayap di langit-langit di atas Mendar Lidahnya begitu panjang Dan sesekali menjilati bagian tubuh Mendar Sebenarnya aku ingin masuk dan segera mengusir sosok makhluk yang mengikuti Mendar itu Tapi aku menahan niatku sebentar Karena penasaran dengan teknik pengobatan Mas Dumadi Ia mencampur beberapa rempah-rempah yang baunya menyengat Aku yang berada di luar pun sampai menutup hidung untuk menahan baunya Rempah itu ditumbuk sambil membacakan sebuah mantra Yang mengalun seperti alunan lagu Jawa Mendar Kau sakit ditahan ya Saya obati dulu Ijin Mas Dumadi Mas Dumadi mengoleskan ramuan itu pada kulit Mendar Seluruh kulit Mendar hingga seluruh tubuhnya berwarna kuning Sungguh cara pengobatan yang aneh Awalnya aku meragukan apa yang dilakukan oleh Mas Dumadi Namun saat melihat apa yang terjadi setelahnya Aku pun berubah pikiran Aku melihat setan yang merayap di atas langit-langit itu Menjilati tubuh Mendar yang sudah diolesi obat dari Mas Dumadi Entah bagaimana bisa Tiba-tiba setan itu kesakitan dan terus memegangi lidahnya Ia pun segera pergi menjauh meninggalkan Mendar Saat itu juga Mendar tidak lagi menggigil Ini diolesin terus sampai habis ya Bu Kalau bisurnya mulai kering baru boleh mandi Jelas Mas Dumadi Aku menggelengkan kepalaku Ini pengalaman baru untukku Dimana luka-luka gaib bisa disembuhkan hanya dengan seperti itu Mas Dumadi ini tabib Tanyaku Warga menganggapnya begitu Mas Padahal saya gak punya izin medis Saya juga was-was Kalau ditangkap gara-gara praktek ilegal Balasnya Tapi Masnya tahu Kalau Mendar tadi ketempelan makhluk halus Tanyaku Saya nebak-nebak aja sih Mas Biasa kalau penyakit yang berhubungan dengan gaib Kan ada gejala yang jenggal Kenapa Thomas? Sepertinya Mas Dumadi menyadari rasa penasaran Iya Mas Keren aja bisa ngobatin orang Dengan benda-benda sederhana seperti itu Balasku Mas Dumadi pun bercerita Ia diajari oleh leluhur-leluhurnya tentang ini Setiap benda di alam ini Memiliki maksud dan kegunaannya sendiri Termasuk beberapa yang memang berhubungan dengan hal gaib Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita di alam Kita hanya harus memahaminya dan mencari tahu cara kegunaannya Jelasnya Menurutnya Bahkan untuk hal gaib kita tidak perlu melawan dengan ilmu-ilmu Bila mengetahui benda-benda apa saja yang bisa menangkal kutukan Atau mengusir makhluk gaib Beberapa tanaman, rempah-rempah, jenis kayu Bisa berguna untuk semua Bila tahu fungsi dan kegunaannya Misalnya ibu hamil sering disuruh bawa benggel Atau saat bayi tidak berhenti nangis Telapak-telapak tangan dan kakinya dioleskan kunir dan garam Sebenarnya sudah banyak yang sadar akan hal ini Tapi sayangnya pengetahuan kita masih terbatas Ucapnya Sekali lagi mataku terbuka Mungkin saja ini juga cara-cara orang zaman dulu Yang belum menemukan ilmu medis dan agama Untuk menghadapi masalah seperti mendar tadi Aku menikmati waktuku di desa ini Sampai tanpa sadar Langit sudah mulai memerah Saat aku kembali Secanggir kopi sudah disediakan Mas Dumadi Menyambut kedatanganku Berbeda, sungguh berbeda Ketika matahari mulai terbenam Warga-warga desa segera menutup pintu dan jendelanya Benar-benar tidak ada lagi aktivitas di desa ini Beberapa warga masih sesekali mengintip dari jendela Namun itu tidak merubah suasana desa ini Yang menjadi sepi seketika Aku melihat Kliwon telah kembali Dan nangkring di kayu pegangan di pinggir balkon Sambil memegang buah jambu merah Yang entah dia dapat dari mana Namun aku merasakan bahwa Kliwon Sedang waspada terhadap sesuatu Mas, masuk mas, di dalam saja Ucap Mas Dumadi Aku pun menuruti ucapannya Dan menikmati kopi sambil ngobrol Dengan Mas Dumadi di dalam Namun jendela tetap kubiarkan terbuka Agar tetap bisa memantau Apa yang terjadi di luar Sebentar lagi Mas akan tahu ulah dukun-dukun itu Ucap Pak Dumadi Suara di desa terlalu hening Bahkan jangkrik pun enggan bersuara Di gelapnya malam desa ini Sebaliknya Suara-suara aneh mulai terdengar Ketika malam semakin larut Tawa anak kecil Suara benda yang diseret Hingga suara sosok makhluk Tidak kasat mata Terdengar dari seluruh penjuru desa Aku menatap melalui jendela Desa ini benar-benar sudah berubah Saat ini Desa ini lebih pantas Disebut desa demit Dibanding desa manusia Bila dengan makhluk halus Kiriman dukun-dukun itu Mereka tidak pernah menyakiti Warga desa mas Tanyaku Belum mas Sepertinya dukun-dukun itu Menunggu keputusan kami Kalau kasus mendar tadi Aku merasa tidak ada hubungannya Dengan setan-setan kiriman dukun itu Jelas mas Dumadi Aku mengelah nafas Setidaknya dukun-dukun itu Masih berpikir jernih Atau malah mereka tidak mampu Menanggung bayaran Untuk memerintah demit-demit ini Terdengar langkah segerombolan orang Memasuki desa Terlihat cahaya yang berasal Dari nyala api obor Yang dibawa oleh sekumpulan orang Berbaju serba hitam Dengan pengikat kepala Keluar kalian Terah rojo bedes Kami tunggu jawaban kalian sekarang Teriak salah satu dari mereka Sekali lagi aku menyemburkan kopi Yang baru saja aku minum Benar-benar aku tidak menyangka Ada orang yang tertipu sampai seperti ini Sepertinya aku tidak akan pernah terbiasa Dengan hal ini Tapi harus bagaimana lagi Aku bertanggung jawab Atas perbuatanku Darmojo mengintip kami dari rumahnya Seolah menunggu kami untuk keluar Sesuai janji Akulah yang akan menghadapi mereka Aku pun keluar ditemani Dengan Mas Darmojo Dan Mas Dumadi Beberapa warga Mengintip dari dalam rumah Sambil berdoa Semoga tidak ada sesuatu hal Yang akan mencelakai mereka Dari pertemuan ini Kamu Jadi kamu yang telah menghabisi adeku Teriak salah satu dari mereka Aku memperhatikan wajah orang itu Memang Secara sekilas wajahnya Mirip dengan dukun Yang aku temui Di desa Tanggul Mayit Sudah lambah Kita bicarakan baik-baik saja Tidak baik menyimpan dendam Aku berusaha Untuk menyelesaikan ini Secara baik-baik Tidak bisa Nyawa dibalas nyawa Ucap dukun itu Sambil menunjuk ke arahku Belum sempat menghampiriku Aku melemparkan beberapa benda Tepat di hadapannya Apa itu Mas? Tanya Mas Dumadi Enggak Mas Cuma ngebalikan kepunyaan mereka Balasku Dukun itu melotot Melihat benda-benda Yang aku lemparkan Tepat di hadapannya Lipatan kertas Berisi raja Beberapa benda kuningan Berbentuk ular Bungkusan kafan kecil Berisi tanah Itu semua adalah Benda yang mereka gunakan Untuk mengirim Makhluk-makhluk Yang meneror desa ini Sudah mbah Saya menghargai mbah Yang tidak melukai warga desa Jadi lebih baik Kita sudahi saja Daripada benda ini Saya kembalikan Ke rumah mbahnya Ucapku Dukun itu terlihat gentar Sepertinya ia tidak menyangka Bahwa aku bisa menemukan ini semua Tidak bisa Kalian terah terkutuk Kalau bukan karena kalian Adikku tidak akan mati Ucapnya Terah terkutuk Enak saja Justru kalian yang mengabdi Pada terah Broto Wong Shola Yang telah menjual jiwa kalian Pada iblis Jangan asal bicara Balasku Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo Menata bersamaan Ke arahku Mas Sayo Kok bisa tahu mereka Dari Terabroto Wong Shola Tanya mereka bingung Seketika aku panik Itu Pak Lek yang cerita Dia sudah nyari tahu duluan Pakai ilmunya Tentang dukun-dukun ini Balasku Gustih Maafin saya berbohong Ini demi kebaikan bersama Mas Dumadi dan Mas Darmojo pun Mengangguk Menerima alasan Aku tidak peduli Kamu harus bertanggung jawab Atas kematian adikku Kalau aku tidak berhasil Membunuhmu Namaku bukan lagi Mbah Budra Dukun Petapa Sakti Alas Jati Ucapnya kesal Sepertinya tidak ada Pilihan lain Aku harus membuat Mereka jerah Atas perbuatan mereka Sayang sekali Setelah kematian Broto Wong Shola Seharusnya mereka Punya kesempatan Untuk bertobat Belum sempat Menerima serangan mereka Tiba-tiba terdengar Suara dentuman Dari arah bukit Belakang hutan Saat itu juga Suara burung Berterbangan keluar Dari dalam hutan Perasaan aneh Menyelimutiku saat ini Mas Suara apa itu mas Tanyaku pada Mas Dumadi Gak tahu mas Saya baru pertama kali Mendengar suara Seperti itu Balasnya Eh bocah Jangan alihkan pandanganmu Urusan kita Belum selesai Ucap Mbah Budra Aku berlari Mendekat ke arah bukit Benar-benar ada hawa mengerikan Muncul dari arah sana Dan satu lagi Aku merasakan Banyak sosok Mendekat ke arah desa Mas Dumadi Itu monyet putih Ucap Darmojo Yang menunjuk pada sosok Monyet putih Yang masuk ke arah desa Bersama beberapa kawahnya Wajah mas Dumadi Terlihat pucat Sepertinya monyet putih itu Bukan monyet biasa Apa ini maksudnya mas? Tanyaku Monyet putih itu mas Menurut kepercayaan leluhurku Saat monyet putih ini turun Dari kediamannya Akan terjadi sesuatu hal besar Mungkin saja bencana Jelasnya Berarti virasatku benar Kliwon berinisiatif Menghampiri monyet putih itu Setetika monyet putih itu Waspada dengan Kliwon Seolah sadar Siapa sosok Kliwon sebenarnya Namun itu hanya beberapa saat Mereka seolah berkomunikasi setelahnya Benar saja Tidak berapa lama Muncul angin dingin Dari arah bukit Tidak lama setelahnya Muncul makhluk yang melayang-layang Dari arah sana Setan Itu setan mas Teriak Darmojo Sambil menunjuk ke arah Sosok makhluk putih Yang melayang-layang Di atas desa Dari arah bukit Terdengar suara beberapa Auman makhluk Yang semakin jelas terdengar Aku pun berlari ke arah hutan Di perbatasan bukit Lebih mengerikan lagi Puluhan makhluk menyerupai mayat hidup Bergerak menuju desa Mas Dumadi Fungsikan warga Teriakku Eh jangan kabur Urusan kita belum selesai Mbak Budra mencoba menahanku Ah sudah mbak Ini masalah lebih besar Urusin dulu setan-setan itu Kalau warga sudah selamat Baru kita selesaiin urusan kita Ucapku Mbak Budra pun melihat sekeliling Ia tahu demit-demit alas ini Bukan makhluk biasa Ada sosok di belakangnya Yang tidak bisa ia hadapi Mas Darmojo Sebenarnya ada apa Di atas bukit itu Tanyaku Ia mencoba mengingat sesuatu Sampai akhirnya Menemukan sesuatu Yang bisa diceritakan Kepadaku Setahu saya Tidak ada sesuatu Yang penting mas Tapi ada bekas Teruntuhan di sana Saya tidak tahu itu apa Dan selama ini Memang tidak ada kejadian Apa-apa Jelasnya Rorun Tuhan Rorun Tuhan apa Tanyaku Menurut cerita turun-temurun Tempat ini dulu digunakan Untuk bersemayam roh-roh manusia Dengan roh-roh leluhurnya Namun semenjak kepercayaan Semakin berkembang Tempat itu pun dipindahkan Dan disini Hanya tersisa Petilasan-petilasan saja Jelas Darmojo Bila ucapan Darmojo benar Harusnya tidak ada masalah Dengan rerun Tuhan itu Aku bisa saja menghadapi Makhluk ini Dan mengamankan warga desa Namun aku merasakan Ada yang lebih berbahaya Di atas sana Mbak Budra Tolongin warga desa dulu ya Saya naik ke atas dulu Ada yang lebih kawat Perintahku pada Mbak Budra Eh, eh Kok jadi begini Tenang aja Mbah Aku gak bakal kabur Nihon tulung ya Mbah Keriaku yang segera Mengajak Liwon berlari ke hutan Mbak Budra yang merasa bingung Memerintahkan anak buahnya Untuk menjaga desa Selama warga diekvakuasi Monyet putih itu Mengikutiku dari belakang Darmojo pun menemaniku Menuju tempat reruntuhan Yang menyerupai Bekas batu candi Yang terpetumpuk Ada sebuah altar batu Di sana Yang kurasa digunakan Untuk memberikan persembahan Oleh orang-orang zaman dulu Keliwon melompat ke bahu Dan menatap ke satu arah Wajahnya benar-benar mengerikan Seolah mengancam Sosok makhluk yang ada di sana Ular Itu ular yang sangat besar Besarnya Mungkin bisa sebesar Desa Mas Dumadi tadi Aku tidak pernah menyangka Akan melihat makhluk seperti ini Ada apa mas? Mas ngeliat apa? Tanya Darmojo yang tidak dapat melihat sosok ini Namun ia merasa panik Ketika ada beberapa pohon runtuh Dan mendengar suara mendesis Yang memekahkan telinga Mas Darmojo Saat ada kesempatan Segera tinggalkan tempat ini Sejauh mungkin Ini bencana Balasku Mas Darmojo pun menelan luda Walau tidak dapat melihat sosok ini Ia merasakan dengan jelas Rasa mencekam yang ada di sekitarnya Aku pun membaca doa Untuk melindungi diri Dan mendekat ke arah sosok itu Sialnya Ternyata makhluk ini Sudah mendapatkan banyak mangsanya Di mulutnya terlihat sukma-sukma manusia Yang pernah meminta ilmu darinya Menyadari kehadiranku Ular besar itu menatapku Dan berpaling begitu saja Seolah tidak menganggapku Sebuah ancaman Sebaliknya Ia seperti melanjutkan niatnya Untuk turun ke arah desa Wanasura Saat itu aku panik Dan segera meminjam Wanasura Untuk menghadangnya Sebuah lombatan besar Membawaku sampai tepat Di hadapan wajahnya Yang sebesar rumah Aku mengantamkan pukulan keras Ke hadapannya Dan membuat wajahnya terpental Sayangnya Itu bukan serangan yang fatal Eh Bocah pedes Warga desa sudah pergi Sekarang Kita selesaikan urusan kita Teriak Mbak Budra Yang ternyata menyusul Ketempat ini Kali ini Mas Darmojo Yang menahan dukun sableng Yang tidak bisa mengerti Situasi itu Woi sembah Nanti dulu Biar Mas Sahyong Ngurusin itu dulu Ucap Mas Darmojo Saat menolak Ke arah ular itu Tiba-tiba Mbak Budra tertunduk Itu apa Gak mungkin Ada makhluk seperti itu Buta pun tidak sebesar itu Nyali Mbak Budra Ciut seketika Ular itu tidak terima Dengan seranganku Ia memanggil Dua sosok patihnya Yang berwujud ular Berbadan manusia Namun sebelum ia menyerangku Keliwon menerjang Kedua makhluk itu Hingga terbentak Kekuatan kedua patih ular itu Bukanlah bandingan Warnasura Seolah merasa terancam Ular raksasa itu Mengangkat tubuhnya Dan mencoba menelanku Beberapa sukma manusia Berjatuhan dari mulutnya Ketika akan menelanku Itu benar-benar Membuatku geram Mengetahui serangan itu Keliwon menghampiriku Ia memukul kepala ular itu Hingga terjatuh Dan aku melompat Setinggi-tingginya Untuk menghantamkan Pukulan sekuat tenaga Di kepalanya Seketika Ular itu terkapar Saat itulah Kabut hitam Mulai menyelimuti tempat ini Sosok ular raksasa itu Berubah menjadi Seorang manusia Seorang wanita Dengan selendang merah Namun ia tidak bisa Menyembunyikan Beberapa sisik Di bagian tubuhnya Wajah brengsek Kalian tidak pantas Mencampuri urusanku Ucapnya geram Kalau kalian melukai manusia Itu sudah pasti Jadi urusanku Balasku Kalian juga Bagaimana mungkin Roh suci ala suwana martah Mengabdi pada manusia rendahan Seperti dia Balas setan itu Mereka tidak mengabdi pada aku Mereka hanya mengabdi pada Yang maha pencipta Sama sepertiku Lebih baik Kau segera kembali ke alamu Ucapku Setan wanita itu Malah tersenyum Aku hanya meminta Aku di alam ini Sebentar lagi Kerajaan kami akan bangkit lagi Dan kalian Tidak akan bisa Menghentikan kami Ucapnya Aku tidak ingin Menggubris ancamannya Namun Aku tidak bisa Menghiraukannya Apabila Ucapannya memang benar Sosok wanita itu Tiba-tiba menghilang Dalam kabut Namun aku masih Merasakan keberadaannya Di tempat ini Adikmu Mengabdi pada Pengikutku Broto Wongso Bagaimana Kalau kamu juga Mengikutiku Akanku berikan Kesaktian yang Lebih dari bocah itu Terdengar suara Bisikan wanita itu Dari belakang Mbak Budra Mbak Jangan dengarkan Hasutan setan itu Broto Wongso Dan adikmu Mati karena dia Saat ini Roh mereka masih Menjadi bulan-bulanan Mereka Teriaku Memperingatkan Mbak Budra Keringat dingin Mengucur di wajah Mbak Budra Wajahnya lebih Terlihat takut Pada sosok itu Dibanding Tertarik dengan Tawarannya Kalau kau menolak Kau mati Di sini Ucap wanita Ular itu Aku pun mendekat Perlahan ke arahnya Broto Wongso Semasa hidupnya Harus mencari Tumbal untuk Makhluk itu Untuk terus Memperpanjang Umurnya Ia takut mati Karena neraka Sudah dijanjikan Untuk semua Yang bersekutu Dengan setan Aku berusaha Menguatkan hati Mbak Budra Adikmu mati Setelah mencoba Mengutus Makhluk Pengikut setan itu Untuk membunuh Buli dan ibu Dari temanku Karena gagal Makhluk itu Memakan adikmu Sebagai bayarannya Tambahku Mendengar ceritaku Ekspresi Mbak Budra Berubah Matanya berkaca-kaca Mendengar cerita Ia mengepalkan tangan Seolah membulatkan Tekad Apa itu benar? Ucap Mbak Budra Aku menganggu Dan itu juga Yang terjadi Bila kamu menolak Menjadi pengikutku Bisik Setan Ular itu Tapi Apa masih ada Kesempatan Untuk saya bertobat? Ucap Mbak Budra Kali ini Akhir matanya Menetes Seolah tersadar Dengan semua Perbuatannya Sama ini Tuhan Mbak Adil Semua keputusan Pasti ada ganjaran Dan konsekuensinya Tapi ia juga Maha pengampun Ucapku Belum sempat Melanjutkan Pembicaraan Tiba-tiba Tubuh Mbak Budra Terangkat Dengan mata yang melotot Seolah merasa Kesakitan Tolong Ucapnya Dengan suara Yang mulai menghilang Pilihan bodoh Ucap setan itu Aku mencoba Berlari Ke arah Mbak Budra Dan setan itu Namun mereka masuk Kedalam kabut Dan menjauh Darah menetes Dari mata Telinga Dan hidung Mbak Budra Sebuah pemandangan Yang benar-benar Mengerikan Mas Darmojo Mendekatiku Seolah bingung Dengan apa Yang harus ia perbuat Inilah ganjaran Untuk kalian Yang mencari Masalah Denganku Teriak setan itu Belum sempat Menghabisi Mbak Budra Tiba-tiba Sosok monyet putih Tadi Menusukkan Sebuah batu Tajam Dengan tulisan Aksara Jawa Tepat di atas Kepala setan itu Namun sepertinya Itu bukan Aksara Jawa Yang dikenal saat ini Seketika Mbak Budra Terjatuh Setan itu Merasa kesakitan Dan segera Melepaskan batu itu Dari kepalanya Ia bersih Ia bersiap Ia bersiap Ia bersiap menyerang Kami lagi Namun saat Ia melihat Kera putih itu Masih menggenggam Beberapa batu Serupa Ia pun menahan Serangannya Kliwon menyusul Kera putih itu Dan mengambil Beberapa batu Untuk membantunya Awas kalian Bocak kurang ajar Belum pernah aku Diberlakukan seperti ini Oleh manusia rendahan Seperti kalian Ucapnya Bukan manusia Tapi monyet Kan monyet putih itu Yang nusuk batu Ke kepalamu Balasku meledek Makhluk itu Semakin kesal Saat kami Berhasil bersatu Keraton lelembut Penghuni setra Gendamahit Akan kembali bangkit Akan banyak dari kalian Yang akan menjadi Pengikut kami Saat itu Akanku pastikan Kalian mati Setelah meninggalkan Tuhan kalian Ucapnya Setra Gendamahit Aku pernah mendengar Tentang nama itu Di kisah Pewayangan Purwakala Tapi apa benar Tempat itu Memang pernah ada Setelah mengancam kami Kabut hitam Menyelimuti hutan ini Dengan pekat Untuk sekejap Saat kabut itu Menghilang Makhluk itu Tidak lagi terlihat Di hadapan kami Aku pun Mulai tenang Saat tidak lagi Merasakan sosok-sosok Yang ada di sekitar kami Darmojo berinisiatif Menolong Mbak Budra Yang terlihat lemah Sepertinya Setelah kejadian tadi Darmojo Tidak bisa Menganggap Mbak Budra Sebagai musuhnya lagi Kliwon memintaku Mengikuti kerap putih itu Menuju reruntuhan Dengan membawa Batu-batu Yang tadi ia bawa Ada sebuah batu Di celah reruntuhan Yang menunjukkan Relief Sebuah perjalanan manusia Setelah mati Menuju kayangan Sepertinya Ini adalah kepercayaan penduduk Ini zaman dahulu Namun di sisi lain Terlihat juga Sebuah relief Yang menunjukkan Dimana roh manusia Berkumpul Dan disana Terdapat sosok-sosok Demit Yang tidak pernah Kulihat wujudnya Bukan pocong Puntilanak Dan makhluk Yang sering berkeliaran Saat ini Melainkan sosok-sosok Yang hampir Tidak bisa Aku jelaskan Wujudnya Mungkin setan Ular tadi Adalah salah satunya Aku membawa pecahan-pecahan Batu tajam Yang dibawa monyet putih tadi Mungkin saja Ini adalah Aksara Devanagari Murni Semoga saja Pak Alek bisa Membacanya Dan memberi Petunjuk Untuk masalah ini Monyet putih itu Tetap tinggal Di reruntuhan Sementara kami Kembali ke desa Mungkin Ia punya tugasnya Sendiri di sana Jangan berpikir Setra gedamayat itu Tempat mengerikan Dulu tempat itu Dipercaya Sebagai titik-titik awal Saat roh manusia Yang telah meninggal Mencari ketenangan Ucap Pak Alek Melalui telpon Terus Kenapa setan ular itu Mengaku berasal dari sana Pak Alek Tanyaku Saat itu Bangsa Dedemit Mempunyai struktur Kerajaannya sendiri Mereka memang punya tugas Untuk menghukum manusia Yang berpaling dari Tuhannya Tapi ternyata Tidak sesederhana itu Kalau Pak Alek Bahas lewat telpon Pak Alek bisa jual Kambing cuma buat bayar pulsa Nanti kita bahas di rumah saja Jelas Pak Alek Kalau ternyata bukan saya yang dimintai tolong Balasku Aku pun buru-buru izin pamit Kepada Mas Dumadi dan Mas Darmojo Namun Mbak Budra Yang sudah mulai pulih Menghadangku di depan rumah Ada apa lagi Mbak Tanyaku Semua yang Mas ceritakan tentang adik saya itu benar Tanyanya Aku menganggu Mbak Budra hanya menghalai nafas Kali ini wajahnya tidak lagi menunjukkan permusuhan Ya sudah Saya pamit Saya tidak nyangka Terah Rojo Bedes punya pendekar sekuat masnya Setelah ini Terah lain pasti akan memandang hormat dengan terah ini Ucap Mbak Budra Aku berlari dan menarik baju Mbak Budra Ada sesuatu yang harus kuluruskan disini Tak pun tenbah Saya minta maaf Ada salah paham Ucapku Aku pun menjelaskan kejadian saat di desa Tanggul Mayit Saat itu aku hanya bercanda menggunakan nama terah ini Karena cukup aneh dan lucu untuk meledek Namun tidak kusangka mereka malah percaya Lebih mengakitkan lagi Ternyata memang ada nama terah yang kukunakan untuk bercanda Jelas aku bersalah atas perkataan isengku Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo terlihat kaget Mereka tidak menyangka ada kejadian seperti itu Maafin saya ya Mas Dumadi Mas Darmojo Gara-gara saya desa ini jadi diserang Ucapku Mereka berdua hanya menggeleng-geleng Sementara Mbak Budra masih tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan Sudah mas Tidak usah minta maaf Sepertinya ini semua takdir Kalau tidak begitu Mas Chahyo tidak akan datang ke tempat ini Menghadapi setan itu Ucap Darmojo Dan kalau tidak bertemu dengan Mas Chahyo Mata saya tidak akan terbuka Untuk memilih jalan yang benar Ucap Mbak Budra Syukurlah dosaku berakhir dengan baik Mungkin setelah ini aku harus memikirkan perkataanku Sebelum menggunakannya untuk bercanda Mas Darmojo menempuk Bunda Kiriku dan Mas Dumadi menempuk Bunda Kananku Sebagai rasa terima kasih Kami selaku yang dipercaya sebagai penerus Terah Rojo Bedes Memberi kehormatan kepada Mas Chahyo Untuk menjadi bagian dari Terah Ucap Mas Dumadi sambil tersenyum Aku pun menoleh pelan ke arah mereka dengan wajah yang kurasa cukup aneh Enggak, enggak Mas Makasih, saya pamit Ucapku yang segera berlari menuju Vespatuaku Dan meninggalkan desa Oke teman-teman Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh